Oke ini yang pertama gue di server Thailand Yang kedua ini gue baru jalan sekitar 40 menit Langsung gue close aja Oke kita lihat apakah nambah Dan ya nambah sekitar dari 26.63 menjadi 26.87 Gue lupa sih coba gue pastikan Oke ini ada screenshot punya gue sebelumnya ya guys ya 26.63 dan itu ada jamnya 10.33 dan sekarang jam 11.17 Jadi sekitar 40 menitan Tapi ini bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat Nah maksudnya gimana langsung aja kita masuk ke pembahasannya Let's go Halo guys so again welcome back with me Oke jadi kalau kalian ingat poin gue kemarin itu sekitar 2400 Dan sekarang udah nambah lagi Padahal ini gue gak farming gue gak farming ini lagi gila-gila lagi Karena ya you know kalau kalian nontonin lab streaming gue Gue tuh lagi capek banget jadi gue pengen istirahat full Jadi gue belum sempet farming-farming lagi Tapi gue nyuri-nyuri waktu buat farming dan ya nambah sekitar 200an Jadi intinya gimana? Intinya bugnya apakah sudah di fix? Karena banyak banget yang mengatakan kalau bugnya itu udah di fix Di gue gak bisa bang gue udah coba begini-begini semua cara udah gue coba Ya oke jadi bentar gue masuk ke chat all dulu Banyak dari kalian mengatakan kalau bugnya itu udah di fix dan chat global jadi sepi Dan chat global jadi gak bisa Tapi kalian lihat sekarang ini gue record jam di tanggal 4 Mei jam 11 siang Itu semuanya masih berjalan dengan lancar Chat global masih jalan semuanya masih jalan Jadi ini adalah permasalahan server ya Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa itu di fix sebenarnya salah Belum Yang membuat kita berbeda-beda maksudnya di akun gue nambah di akun kalian gak nambah Atau bahkan di akun kalian nambahnya banyak banget Karena dari testimoni yang gue dapat dari Instagram itu banyak banget yang nambah 1 jam nambah 200, 1 jam nambah 300 Ada juga sih yang memang yang mengatakan 1 jam tidak nambah, 2 jam tidak nambah But ini semua lebih ke arah server Jangan pernah menyerah dan intinya adalah nanti gue kasih beberapa poin penting yang harus kalian lakukan Dan ini khususnya buat akun-akun kalian yang bandel ya guys ya Yang udah dicoba tapi gak nambah-nambah Akun yang rewel, akun yang keras, akun yang sebandel itu Semoga tips ini bisa membantu kalian Karena memang ini sebenarnya udah gue coba dan itu berhasil Jadi disini gue ganti akun ke akun gue satunya supaya lebih gampang nyontohin ya Nah di akun gue ini secara defaultnya adalah ke server bahasa Indonesia Sebentar ini agak sedikit Aduh Mana ini guys ya? Mirrorin gue tiba-tiba error guys Bentar-bentar Kita betul-betul mirorin dulu guys Oke disini defaultnya adalah bahasa Indonesia Ini di akun gue Di akun gue yang joki ini Akun gue cuma namanya joki Nah permasalahan pertama itu sebenarnya ada di server Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah server secara manual Yaitu secara ganti dari sini Kalian bisa langsung aja ngeklik-ngeklik Karena ini di gue berhasil Oke kalian pindah Nah ini berhasil langsung masuk ke server Cina Ini server Cina atau server apa ya Terus kalian ubah lagi ke server yang lainnya Itu harusnya berhasil sih guys Terus gue tau, gue paham Di poin ini kalian akan mengatakan Bang, iya di akun kok bisa ya bang ya Tapi di akun gue Itu gak bisa bang Gue pindah server manual pencet segala macam Gak bisa Nah itu yang bakalan gue bahas habis ini Jadi Kalau kalian menemukan kalian tuh gak bisa ubah masuk server Gak bisa tertulis seperti ini Jadinya kalian gak bisa masuk Itu pertanda bahwa Bener-bener lagi full Lagi tabrakan bugnya Tapi ada satu hal yang bisa kalian lakukan Yang pertama adalah kalian clear cace Caranya gampang Kalian tinggal masuk ke dalam setting Ya Setting Terus kalian pilih deteksi jaringan Kalian pilih bersihkan cace Dan kalian tap untuk membersihkan Dia akan langsung restart Atau relog si mobile legendnya Nah pada tahap ini Harusnya dengan semudah itu Kalian langsung bisa ubah server Kalau masih gak bisa juga pada titik ini Kalian ubah server masih gak bisa juga Langkah kedua adalah Kalian paksa dengan cara ubah settingan bahasa kalian Nanti gue contohin Karena ini bahasa gue adalah bahasa Indonesia Astaga gis Gis ini ada apa gis ya Settingan bahasa Indonesia Ini gue ada VPN juga Sebenernya menggunakan VPN juga bisa Tapi disini Gue tunjukin cara yang paling gampang aja Tanpa VPN Supaya lebih gampang ditiru ya Nah kalau sudah ada di titik ini Alias kalian sudah melakukan clear cace Kalian langsung aja ubah server manual Seperti tadi Kalau seandainya nih Masih gagal juga bang Oke oke Masih gagal juga Berarti kalian ubah settingan bahasa kalian Ke bahasa Melayu Atau bahasa Malaysia Gis ya Disini gue bakalan setting Sebenernya sih gak harus Malaysia juga sih Bebas kalian mau pakai bahasa Apa Itu tergantung dari kalian Suka-suka kalian Disini gue bakalan pakai bahasa Malaysia Untuk mencontohkan saja Gue ubah ke bahasa Melayu Ketika sudah melakukan Processing bahasa Melayu Jangan lupa Mobile Legends itu di close ya Jadi kalian harus Buka Mobile Legends dari awal lagi Supaya sinkron Supaya ke reset lagi datanya Jadi Disini bahasa Mobile Legends itu Langsung Otomatis Berubah juga guys Dari bahasa Indonesia ke bahasa Melayu Itu kalian bisa lihat tuh Lahat Lahat Eh ketutupan facecam gue ya guys ya Yang atas deh itu Sabilihan Nih sabilihan Dengan sabilihan kan Jadi bahasanya itu Sudah otomatis ke bahasa Melayu guys Nah terus Kalian ubah ke lahat Lahat itu artinya Chat global Gue lama-lama jadi orang Malaysian ya Terus kalian klik Ke bahasa Melayu Bentar Nah ini dia Harusnya sih bisa Kalau gak bisa kalian spam aja guys Atau kalian pancing dulu Ke yang lain Caranya adalah Yaudah kalian klik aja Negara lain seperti ini Ini gue contohin ketika Dia lagi bandel ya guys ya Pasti bisa tenang aja guys Gak mungkin enggak guys Ntar sampai dia pindah Oke ini kita bahas Oh ini bahasa yang tadi ya guys ya Oke Bentar Kita coba lagi Satu persatu Sampai dia pindah guys Lakukan hal ini Sampai dia pindah Karena ini Akun gue ini Ternyata bandel juga Yang ini ya Sampai dia pindah ke bahasa lain Di awal-awal tuh Memang dia agak malu-malu ya guys ya Lakuin aja hal ini Terus-menerus Sebentar Sampai semuanya tuh Kalian pencet Dan Ketika kalian ada di posisi ini Dan ternyata masih bandel Seperti ini Berarti kalian harus melakukan Clear caca Untuk kedua kalinya Dan kita coba lagi Abis ini Masih di bahasa Malaysia ya Ini clear caca lagi Kita tunggu lagi Sampai berhasil Lakukan hal itu Sampai bener-bener kalian Berhasil pindah Kalau di point ini Udah gagal ya Sebenernya kalian langsung aja Cobain tutorial Paksain nanti masuk ke tutorial selanjutnya Itu juga gak apa-apa Tapi disini gue mau praktek Sampai berhasil Jadi Kita tungguin Oke Kita close-close dulu Yang jelas Harus sering-sering Melakukan clear caca ya guys ya Kita lagi masuk ke lahat Atau dalam masa Oh oke Sudah otomatis guys Ternyata sudah otomatis Ke bahasa Melayu No cut no edit ya Gue aja kaget Tiba-tiba ke bahasa Melayu Kenapa bisa begitu Ya karena tadi guys Clear caca itu Menentukan segala-galanya Makanya di point ini Itu sepenting itu guys Kalian harus melakukan Clear caca Coba gue mau pindah lagi Bang siapa tau itu Cuman kebetulan Oke oke Gue tau Segala sesuatu yang terjadi Cuman sekali Itu pasti kalian menyebutnya Sebagai kebetulan So Gue bakalan Clear caca lagi disini Sering-sering gak apa-apa guys Sering-sering gak apa-apa Clear caca Ini gak bakalan menghapus data ya Ini gak bakalan menghapus data Terus ketika gue sudah melakukan Clear caca Gue mau pindah lagi Ke bahasa Indonesia ya Ke defaultnya Jadi Tunggu dulu sampai masuk Takutnya tadi kalian bilangnya Kebetulan Karena gue juga tadi Bahasa Indonesia ya Oke kita bahasa ini Di si bagian ini gak banyak gue cut Cuman sorry kalau durasinya panjang Karena kan Untuk membuktikan Untuk melakukan sesuatu itu Supaya kalian tuh Lebih Meyakinkan gitu ya guys ya Oke kita ubah ke bahasa Indonesia lagi Oke seperti ini Kalau sudah Kita close semuanya Sampai benar-benar bersih Terus kalau sudah Kalian buka lagi Mobile Legends Kita lihat ya Kita lihat apakah dia sudah Berubah ke bahasa Indonesia Kalau belum Gampang Clear caca Kuncinya itu guys Jadi tips terbarunya adalah Clear caca sih Nanti kalau masalah tutorial kode Auto clicker Itu gak ada yang berubah Bebas Masih menggunakan kode yang sama Itu harusnya berhasil Oke ini kita tunggu aja Clear caca itu sebenarnya bagus sih guys Dalam sebuah game itu Pasti ada yang namanya Data-data sampah File-file sampah yang gak kepake Itu bagus banget Kalau kalian sering-sering melakukan Clear caca Supaya datanya itu bersih lagi Itu tidak akan menghapus data kalian Maksudnya Tidak akan mengulang data dari nol lagi Tidak Hanya membersihkan file-file sampah Coba kita lihat secara default dulu ya Apakah tetap di bahasa Melayu Oke berhasil Langsung ke bahasa Indonesia Sekali lagi Ini semua kuncinya ada di Clear caca Jadi urutannya gitu ya guys ya Misalnya ini sekarang default Default Terus kalian lakukan clear caca Sekarang clear caca Habis clear caca Kalian ubah bahasa Habis ubah bahasa Kalian buka Mobile Legends Kalau belum keubah bahasanya Servernya belum keubah Kalian clear caca lagi Dan cek lagi Harusnya berubah Kayak gitu Jadi ini bukan kebetulan Tapi memang Clear caca itu Sepenting itu Nah Disini gue akan contohin Ketika kalian sudah pindah server Yang tadinya Malaysia Ke bahasa Indonesia Atau yang tadinya bahasa Indonesia Ke Malaysia Disini sebenarnya gak harus Malaysia dan Indonesia Bebas server lain Intinya adalah Pindah server Gitu ya Terus langkah selanjutnya Adalah Langsung kalian eksekusi Menggunakan Cara yang sama Percis Kode yang sama Auto clicker yang sama Semuanya sama Ada pun yang gue coba Di awal-awal video tadi Adalah kodenya Masih menggunakan kode 555 Percis Nah pada bagian ini Khusus untuk akun yang Bundle Ini kalian lakukan Secara Non stop Jangan di stop stop Jangan kalian nyobain 15 menit Coba ah nambah apa enggak 20 menit Coba ah nambah apa enggak Jangan begitu Langsung kalian cobain Non stop Minimal 1 jam Ya memang Jadi lama Tapi Itu berhasil di gue Memang jadi lama Karena Semakin banyak orang yang nge-share Otomatis Ini akan semakin Tabrakan Jadi gimana caranya Supaya kita itu Meminimalisir Supaya tidak tertabrak Caranya gitu guys Clear caca Terus kalian lakukan Tutorial seperti biasa Kode yang sama Auto clicker yang sama 1 jam 2 jam Kalau misalnya kalian mau sabar Kalian coba langsung Ini Ini udah pasti 100% berhasil ya Kalau kalian Handphone kalian tuh Kebetulan Tidak ada masalah Kalau disepam Dengan cara lama Terus kalian bisa sambil charging Sambil dikepasin Itu kalian lakukan hal ini 3 jam ke atas Pasti nambah Enggak mungkin enggak Yang jelas Kalian Clear caca dulu Tapi kalau kalian gak sabaran Coba aja sejam 30 menit Tapi kalau masih bandel Clear caca lagi Itu harusnya berhasil sih Lakukan hal ini Dan harusnya berhasil Udah gue buktikan Jadi Itu tips dari gue Semoga di round ketiga ini Kalian tetap ada Di posisi 1 Dan ini semoga Membantu kalian Oke jadi itu aja guys Sedikit tips Atau trik Ini bukan trik Bukan trik terbaru Tapi Tambahan aja Buat akun-akun yang bandel Lakukan hal itu Kalau kalian bener-bener Mau coba Eksperimen Di atas 3 jam Itu Gue jamin 1000% Udah pasti nambah Enggak mungkin enggak Tadi di awal Udah gue buktikan Akun gue yang tadinya 2400 Menjadi 2600 Padahal itu Enggak lama-lama banget Kalian bisa Lakukan ini Dan harusnya berhasil Itu aja Thank you Yang udah nonton Dari sampai akhir So jangan lupa Di like Share Comment Dan juga Di subscribe Jangan lupa Di follow instagram gue Buat dapetin Notif Kalau misalnya Kalian gak pengen Sebelum rame Kalian coba Dan berhasil Takutnya kan Kalau udah rame Banyak yang nyoba Akhirnya tambahkan lagi Jadi pastikan kalian Follow instagram gue Supaya dapet notif Story dari IG gue Oke Thank you Bye Sub indo by broth3rmax